Jika ada satu pertanyaan universal yang bisa ditanyakan mayoritas manusia modern, mungkin inilah bentuknya. Sudahkah Anda membayar cicilan rumah bulan ini? Sudahkah Anda membayar cicilan kartu kredit bulan ini? Pertanyaan itu memang satir, miris, dan terkesan sinis. Tapi itulah realitia sosial ekonomi terlebih di negara berkembang seperti Indonesia. Bank Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2011, perbankan Indonesia telah mengujurkan dana kredit hingga 33.817 triliun rupiah. Jika jumlah total kredit tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk Indonesia, maka tiap insan manusia Indonesia berhutang sebesar 14.700.000 rupiah. Jika rata-rata pendapatan masyarakat adalah 39 juta rupiah dalam setahun, sesuai perhitungan Badan Moneter Internasional IMF, maka lebih dari sepertiga pendapatan rakyat Indonesia digunakan untuk membayar hutan. Data ekonomi makro Indonesia ini pada akhirnya memberikan tanda tanya besar. Benarkah kita adalah manusia yang merdeka? Benarkah kita adalah manusia yang mandiri secara ekonomi? Kredit yang identik dengan hutan tak pelaku lagi adalah penopang utama kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kredit kepemilikan rumah, KPN, telah menjadi sarana bagi mayoritas penduduk Indonesia agar mampu memiliki tempat tinggal. Cicilan mobil atau sepeda motor juga harus rutin disisihkan tiap bulannya, agar perjalanan menuju kantor menjadi lebih lancar. Bahkan untuk membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi, perhelatan pernikahan anak gadis, hingga biaya persalinan buah hati, sering memaksa kebanyakan masyarakat Indonesia untuk berhutan. Budaya berhutan semakin mendekat dalam kehidupan ketika sebuah uang plastik berlebel kartu kredit menjadi salah satu pengisi dompet di saku. Pemirsa, ilustrasi ini bukan hanya ditunjukkan untuk Anda, keluarga Anda, ataupun rekan dan kolega Anda. Ini adalah fenomena global dan melanda mayoritas umat manusia di dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, Bila riba meraja lela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpan pakuh penceklik. Dan bila suap menyuap meraja lela, maka suatu saat akan ditimpan rasa ketakutan. Hadis Riwayat Ahmad Berkata Nabi Muhammad SAW ini merupakan peringatan bagi kita. Dan apanya, sabda Rasulullah SAW semakin mendekati kenyataan. Indonesia, negeri dengan kondisi tanah yang subur makmur dan lautan yang luas, dengan hasil melimpah, terus menerus dirundung masalah pemenuhan kebutuhan pangan. Daging, sapi, semakin hari semakin tidak murah. Bahkan tempe, makanan tradisional dan khas Indonesia, menjadi melonjak harganya karena adanya gejolak nilai tukar rupiah. Tempe memang makanan yang menjadi sajian khas di rumah warga negara Indonesia. Namun kedelai yang menjadi bahan bakunya adalah komoditas internasional, di mana seluruh penduduk dunia membutuhkannya. Mahalnya harga bahan pangan nampaknya menunjukkan penceklik ekonomi, dan sayangnya penceklik ini bukan disebabkan oleh gagal palmen karena kekeringan atau serangan haman. Penceklik ini lebih banyak disebabkan oleh kelengahan kita sendiri yang semakin menjauh dari sifat agrarisnya. Artinya, bangsa Indonesia merupakan kesuburan tanah anugerah Allah SWT. Kekayaan alam berupa minyak bumi, gas alam, emas, batubara, dan aneka ragam mineral lainnya yang terkandung di bumi Indonesia juga tak mampu dikelola dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang terjadi malah sebaliknya. Para pemikir dan ahli ekonomi yang duduk di kursi pemerintahan terus-menerus menambah porsi hutang negara dengan gali mendanai pembangunan. Hingga bulan Mei 2013, total jumlah hutang luar negeri Indonesia adalah 254.295 juta dolar Amerika atau setara 2.797 triliun rupiah. Sekali lagi, kita mesti bertanya kepada diri sendiri sebagai anak bangsa. Mampukah generasi kita membayar runa seluruh hutang itu? Atau haruskah anak dan cucu kita yang harus membereskannya? Dan ada sebuah pertanyaan tambahan. Cukupkah usia kita untuk melunasi hutang KPR, cicilan mobil, atau angsuran biaya kuliah anak sebelum ajal tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasalah Encyklopedia Islam Dunia kembali mengudara untuk menyajikan rangkaian informasi yang insya Allah bermanfaat bagi mayoritas muslim Indonesia. Pemirsa, kredit, cicilan, dan angsuran nampaknya telah menjadi bagian kehidupan sebagian besar dari kita. Perkembangan dunia yang banyak membuahkan perangkat dan penemuan yang bertujuan mempermudah justru dirasakan menyulitkan dan menurunkan kualitas kehidupan. Pertumbuhan jumlah umat manusia dengan jumlah hingga 7 miliar jiwa dampaknya membuat persaingan untuk memenuhi kebutuhan primet menjadi semakin sengit. Bumi seakan semakin sempit untuk menumbuhkan beras, jagung, dan kedelai sebagai bahan pangan. Tanah pertanian juga dirasa tak mampu menumbuhkan tanaman kapas yang cukup untuk bahan baku pakaian. Lahan di bumi juga semakin padat sehingga mengerutkan luas halaman dan pekarangan. Benarkah meningkatnya harga makanan, pakaian, dan perumahan adalah akibat jumlah manusia yang terlapau banyak? Tunda dulu jawabannya dan simaklah firman Allah dalam Surah Hud ayat ke-6. Allah yang maha kaya lagi maha pemurah telah menjamin akan rezeki seluruh makhluk ciptaannya. Dan bagi manusia, rezeki manusia yang utama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan primet berupa kecukupan pangan, sandang, dan papan. Tapi mencukupi kebutuhan primet itu menjadi semakin tak mudah, bahkan memaksa sebagian besar manusia, termasuk mayoritas muslim Indonesia, untuk berhutang. Padahal, hutan dalam sistem perekonomian tak akan pernah lepas dari riba. Dan ternyata, fakta menunjukkan sistem riba dalam kajian para praktisi perbankan dan keuangan adalah pergerakan roda ekonomi. Fakta ini dirasari atas rilis Bank Indonesia di tahun 2011. Di tahun itu, secara keseluruhan, total laba seluruh bank di Indonesia mencapai 600 triliun rupiah. Dan 92 persen pendapatan bank berasal dari bunga. Artinya, bank adalah sebuah industri yang mendapatkan keuntungan dan mampu berkembang karena bunga atas pinjaman masyarakat. Keuntungan dari usaha perbankan pada akhirnya digunakan untuk mendanai kegiatan usaha yang lainnya. Para pemilik bank, termasuk pemerintah, menjadikan keuntungan tersebut sebagai modal usaha dan mendanai pembangunan. Suka tidak suka, perekonomian kita sebagian besar ditopang oleh riba. Padahal Allah SWT telah memfirmankan kezoliman orang pemakan riba dalam suruh Anissa ayat ke-161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu, siksa yang pedih. Kata mereka dalam suruh tersebut diartikan sebagai orang-orang Yahudi. Sistem perekonomian dan perbankan dunia yang menjadikan riba sebagai fondasi utama dari seluruh kegiatan usaha dikembangkan oleh sebolongan kecil bangsa Yahudi. Isachar Baron Lehmann dan keluarga Rothschild adalah peletak dasar fondasi perbankan di masa renaissance di Eropa yang berkembang hingga ke abad ke-21. Aliran uang riba dari dunia perbankan ke dalam sistem ekonomi Indonesia didasarkan atas data bahwa total laba seluruh bank milik pemerintah di tahun 2011 mencapai 206 triliun rupiah. Dan sebagian keuntungan dari hasil usaha perbankan ini digunakan sebagai komponen penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya keuntungan dari usaha membungakan hutang digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, rumah sakit, bahkan membayar gaji pegawai negeri. Inilah faktanya betapa riba telah merasuki sendi-sendi kehidupan kita. Padahal Rasulullah telah bersabda Allah melaknat pemakan riba yang memberi makan, saksi dan juru tulisnya. Hadis Riwayat Ahmad Hutang sejatinya bukanlah sebuah hal yang terlarang dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radiallahu anha, bahwasannya ia berkata, Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Kemudian beliau menggadaikan baju bisinya. Hutang sesuai dengan teladan Nabi Muhammad. Selamat sallallahu alaihi wa sallam. Hendaknya disertai dengan jaminan. Jaminan itulah yang akan memastikan bahwa kita pasti membayar hutang yang telah dibuat. Kegagalan kita dalam membayar hutang berarti hilangnya sebagian harta yang dijaminkan. Dalam tataran modern, prinsip hutang yang dicontohkan Rasulullah adalah prinsip penggadaian. Gadai dalam konteks sosial kemasyarakatan adalah salah satu sumber dana tunai yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketika tiba masa permulaan sekolah, menjelang datangnya lebaran, atau musim hajat, masyarakat banyak yang mendatangi pegadaian. Aktivitas mereka jelas. Menukarkan logam mulia, perhiasan, barang elektronik, dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan uang tunai. Sayangnya sistem gadai yang banyak dipraktekan masih terlepas dari unsur riba. Hal ini didasarkan atas beban bunga dan biaya administrasi serta biaya penitipan yang membuat jumlah uang tunai yang didapatkan tak sepadan dengan nilai barang yang dijaminkan. Jika Rasulullah mengajarkan untuk memberikan jaminan ketika berhutang, realitas yang ada kini justru sebaliknya. Dua tahun belakangan ini, perbankan ramai-ramai menggalakan bisnis kredit tanpa agunan atau KTA. Fasilitas KTA nampaknya menjadi produk utama dari perbankan, utamanya bank-bank asing. Usaha mereka merayu para kreditur dimulai dari menyebar brosur di tempat publik hingga menelpon dengan tujuan merayu calon kreditur. Rayon maut para praktisi perbankan untuk memanfaatkan KTA sepertinya menggiurkan. Namun bunganya sangatlah mencukik. Para pemasar KTA memang menjanjikan kemudahan pencairan KTA hingga ratusan juta rupiah. Tapi tunggu dulu. Bunga atas KTA adalah bunga yang dihitung bulanan, sehingga besarnya bisa mencapai 25% per tahunnya. Jika seseorang memutuskan mengambil fasilitas KTA dan diangsur hingga lebih dari 4 tahun, maka bisa dipastikan ia harus membayar 2 kali lipat dari jumlah yang dipinjamnya. Kepemilikan atas kartu kredit, jika tak dikelola dengan bijaksana, bisa menjerat kita dalam sistem riba. Kartu kredit dengan kesaktiannya bisa membuat kita seolah mampu membeli barang bahkan yang harganya melebihi kemampuan kita. Perbankan menerbit kartu kredit bisa menyediakan dana hingga 2 kali gaji seorang pegawai setiap bulannya. Kepemilikan kartu kredit bisa menjerumuskan seorang pegawai bergaji 5 juta per bulan seolah-olah memiliki gaji 15 juta rupiah per bulannya. Kartu kredit tak ubahnya sebuah KTA yang memiliki perbedaan bentuk namun sama maknanya. Jeratan riba telah secara nyata merusak tatanan kehidupan manusia. Buktinya nyata ketika seringkali terjadi keributan, pertikaian bahkan pembunuhan karena adanya aktivitas tagih-menagih hutang. Hutang jika dikaji secara mendalam ternyata bersumber dari sifat konsumerisme manusia. Banyak orang merasa menjadi kaya dan mampu ketika disaku atau dompetnya terselip kartu kredit. Dampaknya fatal ketika ia memutuskan untuk berbelanja barang-barang konsumtif yang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Seperti sepatu kulit mengkilap, kain sutra yang halus, hingga mewangian aroma bunga. Allah SWT sejatinya telah berfirman agar tak bergaya hidup boros. Dalam Surah Al-Israq ayat ke-26 hingga 27. Hutang layaknya pernikahan dan silaturahmi adalah perkara dunia yang bisa membawa kita pada kebahagiaan hakiki atau justru menempatkan tubuh kita dalam siksa api neraka. Diriwayatkan dari Abu Qutodah Radiallahu Anhu dari Rasulullah SAW. Bahwasannya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan diampuni? Beliau pun menjawab, Ya, dengan syarat engkau sabar mengharapkan ganjarannya. Maju berperang dan tidak melarikan diri kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril alaihi salam baru memberitahuku hal tersebut. Hadis Riwayat Muslim Hutang nampaknya akan sulit dihindarkan dalam kehidupan kita. Maka pikirkanlah betul mengapa kita harus berhutang untuk memiliki sebuah barang. Selalu tanyakan kepada diri sendiri, Begitu mendesakkah kebutuhanku hingga diriku harus berhutang? Hutang memang sebuah perkara duniawi yang harus diselesaikan di dunia juga. Jika sampai ajal menjemput, hutang kita masih belum terbayar. Maka hal ini akan menjadi tanggungan dan beban dari ahli waris kita. Ahli waris wajib melunasi hutang dari seorang jenazah Dengan cara membayarkan dari harta yang ditinggalkan. Jika jumlah hartanya masih belum mencukupi, Maka kewajiban ahli waris untuk melunasi sisanya. Perkara pelunasan hutang harus dilakukan terlebih dahulu Sebelum menjalankan wasiat dan membagikan harta warisan. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, Maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, Maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya. Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 2387 Permirsa berdasarkan rilis Bank Indonesia di tahun 2011, Sektor perbankan telah menyalurkan kredit konsumsi Selilai Rp 6.781.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 KPR, cucuran mobil, hingga angsuran pembelian telpon genggam, ataupun televisi layar datan. Konsumsi sebagai bagian dari hidup manusia memang harus dijalankan. Namun, konsumsi dengan konsumtif adalah dua hal yang berbeda. Konsumtif adalah perilaku manusia yang cenderung untuk mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Dan konsumtif ini lengkap kaitannya dengan gaya hidup dan gengsi. Perilaku konsumtif inilah yang melahirkan peribahasa lebih besar pasat daripada tiang, lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Ketika kita memutuskan untuk membeli suatu barang, terutama berharga mahal, pastikan itu adalah barang yang menyambung kehidupan, bukannya peningkat kerajaan sosial. Jika sebuah sepeda motor mampu kita kendarai dengan nyaman, kenapa kita memaksakan diri untuk berhutang demi memiliki mobil? Jika sebuah sekolah negeri sudah mampu memberikan kualitas pendidikan yang memandai, mengapa memilih mencicil uang gedungi sekolah bertaraf internasional? Dan jika masyarakat istri di rumah sudah memberikan nutrisi yang cukup, mengapa membiasakan santap di restoran mewah? Berilaku konsumtif, inilah yang akhirnya menjerat beberapa manusia dalam belitan hutang, dan tentu saja, tiba. Perkembangan peradaban memang menjadikan salah satu ukuran sukses adalah eksistensi dalam komunitas sosial. Namun, benarkah kita telah berada dalam komunitas yang tepat? Yakinkah kita telah bergaul dengan orang yang menghargai kita secara apa adanya? Tentu memandang kepemilihan harta yang kita punya? Kadangkala berusaha sukses dalam lingkungan sosial, membuat kita mengusahakan situatu yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Dan jika itu yang terjadi, maka dipastikan kesuksesan itu adalah kesuksesan semu yang jauh dari arti kata bahagia. Bahagia sejatinya adalah sebuah pilihan. Bahagia sejatinya rasa syukur atas apa yang kita miliki. Bahagia tidak akan pernah timbul dari perasaan kagum dan iri atas kebahagiaan atas harta orang lain. Karena bahagia sejatinya adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk mensyukuri apa yang kita punya, yang mampu kita dapatkan dengan kerja keras. Kebahagiaan atas kepemilikan barang, hanya kita dapatkan ketika kita memiliki sesuatu yang terjangkau, yang sesuai dan yang pantas kita miliki. Pemirsa, berhutang memang sebuah perkara yang dibolehkan dalam hukum Islam. Namun pastikan tujuan dalam berhutang. Hutang adalah perkara yang berhubungan dengan keadaan mendesak, atau kesulitan yang datang tanpa diduga. Jika berhutang hanya didasari atas gengsi dan peningkatan image diri, maka kita terjebak dalam perilaku boros yang diiringi dengan juratan setan dalam bentuk riba. Modernitas hidup seakan menjadikan hutang sebagai keniscayaan. Namun bijaklah mengelola hutan Anda, karena perkara ini bisa memperberat langkah menuju surga. Atau justru meninggalkan beban yang akan diwariskan kepada anak, istri, atau suami kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Insya Allah, Hasanah akan kembali hadir untuk mencerahkan hari Anda. Terima kasih telah menonton!